Proses verifikasi Edson di tahun 2023. Cara ini penting banget buat para YouTuber yang mungkin ingin memonetisasi channel YouTube-nya. Untuk mendapatkan pin Edson, kita harus memverifikasi identitas kita terlebih dahulu. Karena verifikasi identitas Edson di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi, apakah sangat mudah ataukah sangat sulit? Simak terus tutorialnya dan jangan di-skit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial untuk cara verifikasi identitas Edson di tahun 2023. Karena di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya ya guys. Jadi, apakah di tahun ini lebih mudah ataukah lebih sulit? Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya guys. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, syarat untuk mendapatkan verifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa kita akan dialihkan ke encode. Nah, kalau sudah silahkan klik lanjutkan. Kemudian, kita akan dialihkan pada situs encode omni. Nah, disitulah kita akan memperifikasi untuk identitas kita. Nah, disinilah perbedaan untuk verifikasi identitas Google AdSense terbaru ya. Jadi, kita dialihkan pada situs encode omni. Disinilah kita akan memperifikasi untuk identitas kita. Oke, sekarang kita klik mulai. Nah, kemudian disini ada persetujuan dan privasi. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah silahkan kalian centang di bagian bawah. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima. Nah, kalau sudah silahkan klik melanjutkan. Nah, kemudian akan muncul dua pilihan untuk dokumen yang ingin kalian pindai. Di sini kalian bisa pindai SIM atau KTP, atau paspor, atau bisa ya. Dan yang saya akan klik pada bagian SIM atau KTP. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita disuruh untuk sejajarkan ponsel kita dengan ID atau KTP kita ya. Nah, bila kalian sudah paham, silahkan kalian klik melanjutkan. Setelah itu akan muncul permintaan izin akses kamera. Oke, sekarang kita izinkan saja untuk aksesnya. Dan langsung posisikan KTP kita seperti ini ya. Maaf, saya blur untuk KTP-nya. Jika sudah pas, kita klik centang di bagian bawah. Dan kita tunggu proses pemeriksaan KTP kita. Nah, nanti saat pemeriksaan KTP, nanti akan muncul tanda hijau. Itu artinya diterima. Dan jika muncul tanda merah, artinya tidak diterima dan harus diulang ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul tanda hijau ya. Artinya KTP kita diterima. Dan sekarang kita tinggal pindahin bagian sisi belakang KTP kita. Jika sudah siap, silahkan klik memotret. Nah, kemudian posisikan KTP-nya seperti ini. Nah, bila sudah, klik tengah ya untuk yang ambil gambar. Setelah itu klik centang. Kemudian kita tunggu untuk proses pemeriksaannya kembali. Dan untuk proses pemeriksaannya pun sama ya, seperti yang pertama. Di sini kita tinggal menunggu sampai muncul tanda hijau. Artinya diterima. Dan bila muncul tanda merah, artinya tidak diterima. Dan kita harus mengulangnya kembali. Oke, ini prosesnya agak lama ya. Nah, di sini muncul peringatan tanda merah. Artinya kita harus mengulang ya. Oke, kita akan ulang untuk proses pemotretannya. Klik pada bagian potret kembali. Oke, coba kita akan rubah untuk posisinya ya. Kita coba rubah posisinya seperti ini. Dan kita ambil fotonya agar biar lebih fokus ya. Nah, bila sudah fokus, kita klik pada bagian ambil foto. Kita langsung saja klik centang. Kemudian kita tunggu ya. Apakah hasilnya akan diterima atau tidak ya. Kita berharap sih semoga diterima untuk proses verifikasi identitas KTP kita. Dan alhamdulillah untuk proses identifikasi KTP kita sudah diterima. Nah, selanjutnya ada permintaan izin untuk mengakses lokasi. Oke, kita klik melanjutkan. Nah, di sini kita izinkan saja untuk akses lokasinya. Setelah itu akan terdeteksi untuk lokasi kita saat ini. Setelah itu kita klik melanjutkan. Kemudian meminta izin untuk mengakses kamera. Nah, di sinilah proses terakhir ya. Proses di mana kita akan diverifikasi untuk identitas kita. Jadi, di sini foto kita disesuaikan dengan yang ada di KTP kita ya. Dan usahakan untuk bagian wajah kita sama seperti yang ada pada KTP. Oke. Persiapkan untuk wajah kalian ya. Karena di sini kita akan mengambil foto wajah kita dan disesuaikan dengan KTP kita. Dan ternyata di sini kecil banget ya guys. Untuk pengambilan wajah kitanya. Kalian bisa lihat di situ betapa kecilnya kamera yang diminta ya. Untuk memindai wajah kita. Karena di sini akan disesuaikan dengan foto yang ada pada KTP. Jadi, ukurannya kecil. Dan di sini wajib kita waspadai ya. Karena ini proses terakhir di mana kita ditentukan apakah kita akan lanjut, apakah kita tidak lanjut ya. Karena semisal kalian gagal untuk verifikasi identitas, maka untuk adsense kalian akan ditangguhkan. Jadi, kalian harus membuat adsense kembali dengan ID yang berbeda tentunya ya. Karena untuk ID yang pertama ini, jika gagal, dia sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Karena dianggapnya penipuan. Wow. Betapa kejam banget ya guys. Oh iya. Untuk proses perbaikan adsense itu, kita harus menunggu 32 hari setelah proses ini gagal ya. Jika gagal. Aduh, ini yang ketiga kali ternyata warnanya masih merah. Artinya, verifikasi adsense kita ditangguhkan dan gagal guys. Kemudian foto kita akan disesuaikan. Dan di sini dikatakan bahwa foto kita tidak cocok ya. Defensa gagal. Jadi, adsense kita ditangguhkan. Sedih banget ya guys. Dan di sini verifikasi sudah selesai. Artinya, tidak bisa untuk melanjutkan. Jadi, mau tak mau, kita harus tunggu 32 hari sesudah. Ini baru bisa perbaikan adsense kembali. Ternyata, untuk proses verifikasi identitas saat ini, luar biasa, sangat susah ya. Padahal jelas banget, tadi wajahnya sesuai dengan yang ada di KTP. Namun, dikarenakan wajah sekarang itu agak gemuk. Jadi, tidak sesuai dengan yang ada di KTP. Nah, untuk kalian ya. Yang mungkin wajahnya berbeda sama yang di KTP. Kalian harus usahakan disesuaikan terlebih dahulu ya guys. Karena, biar tidak mengalami kegagalan. Oke guys, mungkin cukup sekian saja untuk tutorial kali ini. Dan, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan, untuk kalian, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk proses perbaikan adsense selanjutnya, nanti saya akan informasikan kembali pada channel Uyab Asin. Jadi, silakan kalian simak ya. Tonton terus untuk channelnya Uyab Asin. Karena disini, kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan pengetahuan tentang berbagai ilmu tutorial. Oke guys, akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.